Halo para pecinta Battlethrough The Evans dimanapun kalian berada Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meremaikan kolom komentar Udah siap kancut dong dengan perjalanan dari Mang Oyan Kui lah tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini telah mendapatkan banyak keberuntungan Xiaoyan memutuskan untuk tinggal sejenak karena Xiaoyan ingin mengkonsumsi buah spiritual terlebih dahulu Xiaoyan pada akhirnya segera mengeluarkan 5 buah spiritual yang telah Xiaoyan dapatkan sebelumnya Lei Ji pada saat ini segera bertanya kepada Xiaoyan berapa banyak yang Xiaoyan butuhkan Xiaoyan pun memandang ke arah 5 buah roh tersebut dan terlihat berpikir Lei Ji pada saat ini segera menggelengkan kelapaknya dan menghelak nafas Sebelum akhirnya berkata bahwa benda ini tidak berguna bagi Lei Ji Setelah mengucapkan hal tersebut Lei Ji segera mengeluarkan pil orijinki Dan tampaknya hanya pil orijinki saja sudah cukup bagi Lei Ji Sementara itu Xiaoyan memandang ke arah Wu Zhen dan melempar 2 buah spiritual kepada Wu Zhen Wu Zhen pun segera menerima buah tersebut dan segera menanggupkan tangannya mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan Wu Zhen dengan senang hati berkata bahwa ia benar-benar sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Mendengar hal tersebut Xiaoyan segera memperingatkan Wu Zhen Agar mulai sekarang Wu Zhen bisa memanggilnya dengan panggilan Tuan Muda Xiaoyan Wu Zhen pada saat ini sedikit terkejut sebelum akhirnya mengangguk dengan sungguh-sungguh Pada akhirnya setelah semuanya selesai Xiaoyan segera duduk bersilah dan mengambil satu buah spiritual Xiaoyan segera menelannya dan sesaat kemudian orijinki yang agung melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan Xiaoyan bisa merasakan bahwa tingkat kemurnian dari energi ini benar-benar membuat Xiaoyan merasa luar binasa Xiaoyan pada akhirnya mulai membenamkan diri dalam kultivasi dengan terus menyerap sumber energi Sumber energi ini juga seketika dipadatkan menjadi bintang-bintang di lautan bintang Xiaoyan Lautan bintang yang sebelumnya stagnan pada saat ini benar-benar kembali menjadi semakin megah Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa jika Xiaoyan mengetahui efek ini Xiaoyan tidak akan menyerahkan tiga buah spiritual kepada kelompok Zheng King Xiaoyan hanya bisa menghelak nafas dan pada saat ini Xiaoyan terus-menerus menyerap sumber energi dari tiga buah yang tersisa Pada akhirnya setelah beberapa saat Xiaoyan bisa merasakan ada 2,2 juta bintang di lautan bintang miliknya Hanya tinggal 200 ribu lagi sebelum akhirnya Xiaoyan akan bisa mencapai ke tingkat tahap akhir dogat bintang 5 Merasa kurang puas Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya dan segera mengeluarkan roh pembunuhan Ada kabut merah yang memancar darinya dan Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan energi yang kuat Xiaoyan pun bergumam bahwa ini adalah energi kemarahan yang sangat kuat Selain itu sepertinya ada misteri di dalam energi tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengelurkan tangannya untuk menyentuh kabut merah Xiaoyan bisa merasakan bahwa kabut merah ini benar-benar tidaklah sederhana Kabut merah ini tidak ada bedanya dengan aura pembunuhan yang pernah dilihat oleh Xiaoyan sebelumnya Namun sepertinya ada hal lain di dalam aura pembunuhan tersebut dan Xiaoyan memutuskan untuk menghilangkannya terlebih dahulu Pada akhirnya tanpa banyak basa-basi lagi Xiaoyan segera mengeluarkan api keabadian untuk membungkus roh pembunuhan Di bawah kekuatan dari api keabadian aura pembunuhan yang awalnya tenang pada akhirnya mulai bergetar Di bawah pembakaran api keabadian yang terus menerus aura pembunuhan ini pada akhirnya perlahan menghilang Pada saat ini terdapat ramuan bulat emas gelap yang berada di hadapan Xiaoyan Dan Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya Xiaoyan menyadari bahwa pil ini terbentuk dari sumber energi yang sangat murni dan mirip dengan buah spiritual Hanya saja sepertinya pil ini benar-benar memiliki fluktuasi energi yang lebih kuat daripada buah spiritual Kekayaan sumber energi di tempat ini benar-benar lebih kaya jika dibandingkan dengan alam lain Xiaoyan menyadari bahwa alasan tempat ini didatangi oleh banyak orang kuat juga adalah karena ini Mereka yang datang ke tempat ini tentu saja ingin mendapatkan peluang dan berkah di tempat ini Tempat ini juga telah membuktikan bahwa banyak orang yang telah berhasil keluar dari tempat ini Benar-benar telah meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan Memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini kembali fokus Xiaoyan tanpa basa-basi segera menelan roh pembunuhan di hadapannya Origin ki yang sangat kaya pada saat ini segera kembali menyebar dari tubuh Xiaoyan Aura Xiaoyan juga pada saat ini dengan cepat meningkat dan Xiaoyan pada saat ini menghela nafas lega Setelah beberapa saat menyerap Origin ki yang sangat murni Pada akhirnya fondasi Origin ki Xiaoyan telah ditetapkan sebesar 2,7 juta Dengan lautan bintang yang unik milik Xiaoyan Maka Xiaoyan akan bisa meningkatkan fondasinya 2 kali lipat Dengan kata lain Xiaoyan sebenarnya akan dapat meledakan fondasi Origin ki Yang dimiliki pada tahap awal dugat bintang 6 Xiaoyan pun menghela nafas panjang dengan ekspresi gembira di wajahnya Namun begitu Xiaoyan membuka matanya Xiaoyan melihat Lei Ji dan Wu Zhen yang pada saat ini berdiri dengan gugup Lei Ji buru-buru berkata kepada Xiaoyan Apakah Xiaoyan sudah selesai berlatih? Jika saja Xiaoyan sedikit lebih lambat Maka mereka khawatir mereka tidak akan bisa pergi dari tempat ini Lei Ji merasakan kabut merah di sekitar telah mengalir masuk ke dalam istana Kecepatannya sedikit lambat jika dibandingkan dengan kecepatan kabut merah yang berada di hutan sebelumnya Namun meskipun begitu tempat ini benar-benar akan segera diselimuti oleh kabut berwarna merah Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun menganggukkan kelapanya dan segera mengajak kelompoknya untuk bergegas pergi Xiaoyan pada saat ini terus bergerak maju ke bagian terdalam dari surga pembunuhan Energi pembunuhan yang terhubung ke langit seperti penghalang surga pada saat ini sekali lagi membuat seluruh tempat pembunuhan benar-benar menyusut Begitu energi pembunuhan ini semakin ketat permasalahan tentu saja akan segera muncul Ruang bagi setiap orang untuk bergerak pada saat ini akan menjadi semakin kecil Beberapa kelompok cahaya muncul di langit dan jatuh ke tanah dan beberapa asap ungu pada saat ini membumbung ke langit Banyak sosok yang pada saat ini tak terhitung jumlahnya melesat dan berkerumun menuju ke arah tempat asap ungu berada Melihat banyak tempat yang pada saat ini bisa dituju Lei Ji pada akhirnya segera bertanya kepada Xiaoyan ke manakah mereka harus pergi Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini sedikit mengerutkan keningnya Selanjutnya kilatan cahaya melonjak di tangan Xiaoyan dan sebuah peta pada saat ini segera terlihat Ini adalah peta yang Xiaoyan dapatkan di dalam cincin penyimpanan milik In Si sebelumnya Xiaoyan membuka gulungan tersebut dan pada saat ini melihat ada banyak daerah yang dilingkari Xiaoyan pada akhirnya lanjut berkata bahwa dari peta ini kinsi dan yang lainnya seharusnya akan menuju ke hutan pegunungan tak jauh dari sini Selain itu di tanda ini tertulis sepertinya di tempat tersebut ada alam rahasia Xiaoyan sejujurnya tidak tahu apakah peta ini asli atau tidak Tetapi jika dilihat dari tanda kunci pada peta ini Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa dunia atau alam rahasia ini benar-benar luar binasa Lei Ji pun menganggukkan kelapanya dan segera berkata bahwa menurut Lei Ji Dikin Si tidak mungkin menyiapkan peta palsu di dalam cincin penyimpanannya Namun jika tempat tersebut memang benar maka orang yang akan mereka temui juga akan menjadi semakin kuat Di saat yang bersamaan tentu saja harta karun yang akan dihasilkan dari tempat tersebut juga akan semakin bagus daripada sebelumnya Xiaoyan pun mengangguk setuju dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Lei Ji Xiaoyan pada akhirnya tanpa banyak basa-basi segera memimpin kelompoknya menuju ke arah yang ditunjukkan oleh peta Sementara itu di saat yang bersamaan dengan Xiaoyan yang pada saat ini bergegas Sekelompok sosok berjubah hitam pada saat ini muncul di pulau kecil di luar surga pembunuhan Jika Xiaoyan melihat sosok-sosok ini, Xiaoyan akan segera mengenali mereka Sosok-sosok ini adalah Wutai, Zuo, Kiyu dan Chaoyu yang pada saat sebelumnya bertempur melawan Xiaoyan Ada juga sesosok yang tidak lain dan tidak bukan adalah Chao Ge yang diminta oleh Chaoyu untuk datang Chao Ge pada saat ini segera berkata bahwa mereka telah mencari di sepanjang jalan Mungkinkah orang ini akan benar-benar masuk ke surga pembunuhan? Jika begitu permasalahannya, bukankah hal ini benar-benar dapat dikatakan seperti mencari jarum di tumpukan jerami? Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang hanya bisa terdiam Sementara Chao Ge berniat untuk mengajak semua orang kembali Namun Chaoyu pada saat ini segera mulai berbicara untuk membujuk Chao Ge Chaoyu berkata bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat Jika mereka bisa menangkap dan menyerahkannya kepada Raja Roh Raja Roh pasti akan segera menebus jiwa mereka Mendengar hal tersebut, Chao Ge pada akhirnya sedikit terdiam seolah-olah sedang berpikir Chao Ge pada akhirnya segera berkata bahwa jika memang apa yang dikatakan oleh mereka benar Jika mereka berhasil menangkapnya, tentu saja mereka akan mendapatkan hadiah dari Raja Roh Melihat Chao Ge yang pada saat ini tampak luluh Wu Tai pada akhirnya segera mengeluarkan gulungan di tangannya Gulungan ini berisi gambar dari penampilan Xiaoyan yang dibuat oleh Wu Tai sendiri Wu Tai pada saat ini lanjut menyerahkannya kepada Chao Ge dan berkata bahwa ia memiliki potretnya di sini Jika memungkinkan, mereka mungkin akan bisa meminta bantuan dari para pemimpin surga pembunuhan Chao Ge pun seketika melihat gulungan gambar tersebut dan sedikit mengerutkan keningnya sebelum akhirnya sedikit mengangguk Chao Ge pada akhirnya lanjut bergumam bahwa ia memiliki beberapa teman lama di surga pembunuhan Setelah selesai berbicara, sosoknya pada saat ini segera bergegas memimpin kelompoknya untuk pergi Pada akhirnya kelompok Chao Ge telah sampai di sebuah pavilion Ada beberapa sosok yang tampaknya merupakan pemimpin dari surga pembunuhan yang sedang memegang gambar dari Xiaoyan Sosoknya mengerutkan kening sebelum akhirnya berbicara kepada kelompok Chao Ge Pria itu menjelaskan bahwa ia akan mengirim orang untuk menyekili gediki permasalahan ini segera Mereka perlu menunggu beberapa saat karena mereka tidak bisa menyekili gediki hal ini secara langsung di surga pembunuhan Mereka hanya akan memiliki kesempatan setelah tingkat pertama dari surga pembunuhan ini selesai Namun sepertinya ia memiliki kesan mengenai tanda yang dimiliki oleh orang ini Tanda ini sepertinya sangat mirip dengan tanda milik Chao Ge pada saat ini segera memotong perkataan si pria dengan berkata bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari dewa jahat Jika mereka menemukannya untuk Chao Ge maka mention surgawi pasti akan menjaga tempat pembunuhan Mendengar apa yang dikatakan oleh Chao Ge sosok itu pada saat ini sedikit menganggukkan kelapanya Tampak terlihat jelas bahwa mereka sangat takut dengan mention surgawi Sosoknya pada akhirnya segala kembali berkata kepada Chao Ge bahwa mereka akan segera melakukannya setelah surga pembunuhan tingkat pertama selesai Ia akan segera mengirim orang untuk menyekili gedikinya dan mereka hanya perlu bersabar Chao Ge menganggukkan kelapanya dan pada saat ini bergumam sebaiknya mereka menunggu sejenak Mendengar apa yang dikatakan oleh Chao Ge sosok-sosok lainnya pada saat ini hanya bisa mengangguk Sementara itu di sisi lain sosok Xiaoyan pada saat ini sudah sampai di sebuah hutan Xiaoyan melihat sekeliling dan Xiaoyan pada saat ini memancarkan kekuatan spiritualnya Xiaoyan menyadari bahwa sepertinya Xiaoyan sedang dibatasi oleh sesuatu kekuatan di tempat ini Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya mereka pada saat ini tersesat Jika tebakan Xiaoyan benar pasti ada batasan atau segel besar di tempat ini Xiaoyan khawatir sepertinya sudah terlempat bagi mereka untuk keluar Begitu Xiaoyan mengatakan hal ini tiba-tiba seberkas cahaya mulai menerpak meledak di hutan batu Puing-puing nyata terhitung jumlahnya seketika menyapu ke arah kelompok Xiaoyan Xiaoyan pun menyipitkan matanya dan pada saat ini kelompok Xiaoyan sedikit menghindar Bersamaan dengan hal tersebut sebuah suara segera terdengar di telinga kelompok Xiaoyan Suara tersebut menjelaskan bahwa ini bukanlah tempat untuk mereka datangi Jika mereka terus menerobos masuk jangan salahkan mereka karena akan bertindak kejam Xiaoyan pada saat ini menoleh ke arah sumber suara dan melihat beberapa sosok yang baru saja muncul tidak jauh Xiaoyan langsung bisa merasakan kekuatan dari pemimpin kelompok ini Xiaoyan pada akhirnya bergumam sepertinya ada dogat bintang tujuh lainnya Xiaoyan juga lanjut menyipitkan matanya karena Xiaoyan segera menyadari Sepertinya perasaan yang sebelumnya Xiaoyan rasakan berasal dari kelompok ini Tampaknya kelompok ini telah menyiapkan jebakan di tempat ini Dan hal itulah yang membuat Xiaoyan merasa tidak nyaman Sementara itu di sisi lain pria yang memimpin kelompok ini segera kembali berbicara kepada kelompok Xiaoyan Sosoknya menjelaskan bahwa kelompok Xiaoyan pasti pernah mendengar nama alam Senluo Jika mereka segera pergi maka kelompok si pria tidak akan menyakiti kelompok Xiaoyan Terlebih lagi alam rahasia ini juga kecil dan sebaiknya mereka jangan memaksakan kekuatan mereka dengan keserakahan Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening sebelum akhirnya tersenyum tipis Xiaoyan lanjut menghela nafas dan menggelengkan kelapanya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan belum pernah mendengar nama dari alam Senluo ini Tetapi meskipun begitu dari perkataan si pria sepertinya ia ingin memonopoli alam rahasia ini Jika begitu permasalahannya menurut Xiaoyan bukankah si pria yang benar-benar serakah? Xiaoyan pada saat ini sedikit menyipitkan matanya ketika menatap ke arah si pria Meskipun kekuatan pria ini sedikit lebih kuat daripada Qin Shi dan Guao Hal tersebut masih tidak cukup untuk membuat Xiaoyan merasa takut Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini sedikit mendengus dingin ketika memandang ke arah Xiaoyan Sosoknya segera berkata tidak menjadi permasalahan jika mereka belum mendengar nama alam Senluo Sepertinya ia juga bukan berasal dari kehampaan selatan dan itu bukanlah permasalahan Namun mengenai apakah mereka ingin memonopoli alam rahasia atau tidak Semua itu tergantung kepada kelompok mereka dan merekalah yang memutuskan Terlebih lagi kelompok Xiaoyan hanya terdiri dari dua orang dogat bintang 5 dan satu dogat bintang 6 Dengan begitu maka mereka tidak akan mampu bersaing untuk mendapatkan alam rahasia ini Xiaoyan pada saat ini masih terdiam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh si pria Xiaoyan pada saat ini berpikir bahwa dengan kemunculan orang-orang dari alam Senluo Hal itu menegaskan bahwa keaslian petak milik Qin Shi ini tidak perlu diragukan lagi Hal ini juga menunjukkan bahwa sepertinya alam rahasia ini tidaklah sederhana Bersamaan dengan Xiaoyan yang masih terdiam si pria pada saat ini sedikit tersenyum dan berpikir Xiaoyan akan mengalah Si pria pada akhirnya lanjut berkata bahwa ada satu pertanyaan terakhir untuk kelompok Xiaoyan Ia pada saat ini ingin memastikan apakah mereka akan pergi atau tidak Mendengar hal tersebut Xiaoyan pun sedikit tersenyum dan tentu saja para tetua pasti tahu apa yang pada saat ini dipikirkan oleh Xiaoyan Xiaoyan tentu saja tidak akan meninggalkan tempat berharga seperti ini Xiaoyan pada akhirnya lanjut meledek ke arah si pria yang terlihat semakin arogan Xiaoyan berkata karena mereka semua berada di sini untuk alam rahasia Tentu saja Xiaoyan juga tidak akan meninggalkan tempat ini dan sebaiknya mereka bersaing siapakah yang akan berhasil memasuki tempat tersebut Terlebih lagi si pria benar-benar terlalu banyak omong kosong dan Xiaoyan tidak menyukai hal tersebut Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan si pria pada saat ini benar-benar sangat marah Sosoknya segera melambaikan lengan bajunya dan berteriak dengan suara yang dingin ketika memerintahkan semua kelompoknya untuk menghabisi kelompok Xiaoyan Setelah mengatakan hal ini beberapa sosok pada akhirnya segera muncul di belakang si pria dan mulai bergegas melesat Seorang wanita muncul di antara mereka dengan kekuatan yang telah mencapai tahap akhir doket bintang 6 Sosoknya memiliki 6 juta orijinki di belakangnya dan berkata agar menyerahkan wanita dari kelompok Xiaoyan kepadanya Sosok-sosok yang tersisa pada saat ini menganggukkan kelapaknya dan mulai bergegas menuju ke arah Xiaoyan dan Wuzhen Lei Ji pada saat ini segera bergegas berhadapan dengan si wanita dan pertempuran di antara keduanya seketika terjadi Xiaoyan juga pada saat ini segera berteriak agar mereka jangan menahan diri Mereka juga jangan membiarkan pengaturan segel yang dibentuk oleh si pria pada saat ini berhasil Xiaoyan pada saat ini langsung menatap ke arah pria di kejauhan yang sedang membentuk segel di tangannya Tampaknya si pria pada saat ini sedang membuat segel dan inilah yang pada saat sebelumnya dirasakan oleh Xiaoyan Sementara itu di sisi lain wanita yang bergegas menuju ke arah Lei Ji benar-benar segera melesatkan pedang biru di tangannya Momentum yang dasyat pada saat ini segera dilesatkan menembus kehampaan Lei Ji pada saat ini masih terlihat tetap tenang dan tidak takut sama sekali Dengan origin ki yang ia miliki pada saat ini sosoknya segera melesatkan guntur yang sangat kuat Benturan pada akhirnya segera terjadi di antara kedua belah pihak sebelum akhirnya sosok si wanita pada saat ini mundur setelah benturan Merasakan ledakan ini wanita yang awalnya agresif pada saat ini terlempar mundur dan seteguk besar darah keluar dari sudut mulutnya Pakaiannya juga terlihat robek dengan rambut yang berdiri tegak di bawah serangan guntur Lei Ji Sementara itu Xiaoyan dan Wu Zhen pada saat ini berhadapan dengan 4 sosok yang berada di tahap akhir dogat bintang 5 Xiaoyan dan Wu Zhen dapat dengan mudah menghancurkan mereka berdua dalam waktu singkat Semua sosok pada akhirnya terluka parah akibat serangan Xiaoyan dan Wu Zhen Wanita yang berhadapan dengan Lei Ji juga pada saat ini tampak terlihat seperti gembel setelah disambar petir Lei Ji Ada ketakutan yang melintas di mata si wanita ketika menatap ke arah Lei Ji Pemimpin dari kelompok ini pun seketika mengerutkan kening dan mulai berteriak dengan marah Sosoknya berteriak mengapa mereka dapat dengan mudah di kalahkan oleh 2 orang dogat bintang 5 dan 1 orang dogat bintang 6 Si wanita pun segera berkata bahwa wanita ini benar-benar memiliki kekuatan fisik yang aneh Meskipun kekuatannya setara dengan Lei Ji Tetapi ia pada saat ini benar-benar tidak bisa mengalahkan Lei Ji atau bahkan menyakitinya sama sekali Mendengar apa yang dikatakan oleh si wanita Pemimpin dari kelompok ini segera memandang ke arah pria yang sedang membentuk segel di tangannya Sosoknya bertanya bagaimana jika mereka pada saat ini mundur masing-masing selangkah Mereka akan bisa berbagi hasil setelah mereka berhasil memasuki alam rahasia ini Mendengar hal tersebut Pria yang membentuk segel pada saat ini tersenyum meledek ke arah pemimpin dari kelompok ini Pemimpin dari kelompok ini seketika menyadari bahwa si pria yang sedang membentuk segel Tidak setuju dengan apa yang baru saja ia sarankan Ada juga ledekan dari senyum si pria yang membentuk segel Seolah-olah mengatakan bahwa kelompoknya benar-benar sangat lemah Pria yang memimpin kelompok yang baru saja di kalahkan Pada akhirnya segera memandang kembali ke arah Xiaoyan Sosoknya segera berkata Sepertinya hanya ia yang bisa berurusan dengan para sampah ini Aura dogat bintang tujuh pada saat ini segera menyebar dari tubuh si pria Jumlah bintang yang ia miliki pada saat ini mencapai 30 juta Melihat si pria yang hendak melakukan tindakan Lei Ji pada akhirnya segera memandang ke arah Xiaoyan dengan tenang Lei Ji segera bertanya apakah mereka ingin bergabung atau bertarung sendiri-sendiri Begitu kalimat ini keluar si pria tentu dapat dengan jelas mendengar hal tersebut Sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum meledek Setelah merasa bahwa sepertinya kelompok Xiaoyan meledek si pria Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum Sebelum akhirnya berkata bahwa secara alami akan lebih mudah jika mereka bergabung Tetapi kali ini keberadaan Xiaoyan disini hanya untuk berlatih Oleh karena itu Xiaoyan akan menghadapi pria ini sendirian Xiaoyan pun sedikit melangkah maju dan mengangkat kelapaknya menatap ke arah si pria yang berada di langit Sementara itu si pria pada saat ini tertawa terbahak-bahak Mendengar apa yang sebelumnya dikatakan oleh Xiaoyan Sosoknya pada akhirnya lanjut bertanya apakah dogat bintang 5 ini benar-benar sudah gila Iya benar-benar sangat pemasaran Apakah dogat bintang 5 akan bisa menahan fondasi Origin Qi miliknya Setelah selesai berbicara Tekanan Origin Qi yang sangat kuat pada akhirnya segera dilesatkan ke arah Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan berteriak Bahwa si pria benar-benar terlalu banyak berbicara omong kosong Bersamaan dengan perkataannya yang terjatuh Xiaoyan pada saat ini seketika meledakan aura miliknya 10 api iblis secara langsung meningkatkan fondasi Origin Qi di tubuh Xiaoyan Pada akhirnya Origin Qi Xiaoyan pada saat ini telah bertotal 25,4 juta Meskipun masih belum mencapai 30 juta Tetapi jarak mereka pada saat ini tidak terlalu jauh Xiaoyan pada akhirnya segera melesat dengan Dengan kencang bersamaan dengan tinju yang pada saat ini benar-benar dilesatkan Melihat Xiaoyan yang saat ini bergegas dengan cepat si pria pada saat ini sedikit terjekut Gelombang Origin Qi pada akhirnya segera melonyak dari tubuh si pria ketika ia juga mengangkat tangannya Origin Qi yang agung pada saat ini meledak dari si pria ketika ia mengeluarkan teknik tinju Senluo Energi yang agung pada akhirnya segera dilesatkan dan ledakan pada saat ini segera terjadi ketika kedua tinju saling bertemu Guncangan energi pada saat ini seketika menyebar dan sebagian besar hutan seketika langsung hancur Sesaat kemudian Xiaoyan pada akhirnya segera berubah menjadi bayangan dengan pedang berat misterius yang pada saat ini ditarik keluar Api dan guntur pada saat ini melonjak seketika memasuki pedang berat misterius Dengan kecepatan tinggi Xiaoyan pada saat ini langsung melesatkan serangan pedangnya ke arah si pria Sementara itu si pria pada saat ini menyipitkan matanya melihat serangan yang dilesatkan oleh Xiaoyan Sosoknya dengan cepat bereaksi dan bertanya apakah Xiaoyan menyembunyikan kekuatannya Setelah selesai berbicara Origin Qi yang agung seketika kembali melonjak dan membentuk perisai cahaya besar Xiaoyan pada saat ini tanpa jeda segera menghantamkan pedang berat misterius kepada perisai yang baru saja terbentuk Lautan guntur Xiaoyan juga pada saat ini segera dikerahkan Dengan adanya kekuatan guntur ini lesatan pedang Xiaoyan tentu saja akan memiliki daya penghancur yang lebih kuat Pada akhirnya benturan segera terjadi dan sesaat kemudian perisai besar ini benar-benar runtuh Si pria pada saat ini benar-benar terkejut dan tidak percaya bahwa perisainya benar-benar dihancurkan oleh Xiaoyan Melihat pedang berat yang pada saat ini masih terus-menerus melaju Si pria memutuskan untuk segera mundur Setelah menstabilkan sosoknya si pria pada akhirnya segera berteriak Apakah Xiaoyan berpikir hanya ia yang memiliki teknologi stiks kuno? Setelah selesai berbicara si pria segera membalikan tangannya dan sebuah drum besar muncul di hadapannya Origin kick langsung dituangkan ke dalam drum dan drum ini seketika berubah menjadi seukuran ratusan meter Pria itu melambaikan lengan baju dan jubahnya dan membuat stick drum yang terbentuk dari sumber origin kick gental Begitu stick drum ini dihantamkan dengan keras Gelombang suara yang menakjubkan pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan Serangan ini pada akhirnya benar-benar mengejutkan dan menjatuhkan Xiaoyan Mengakibatkan Xiaoyan mundur beberapa meter Mata Xiaoyan pada saat ini langsung memadat Dan Xiaoyan menyadari bahwa pria ini benar-benar sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan Gu Ao dan Qin Shi Sementara itu di sisi lain si pria pada saat ini masih memegang stick drum di kedua tangannya dan bergegas ke arah Xiaoyan Sosoknya segera berteriak izinkan ia menunjukkan kepada Xiaoyan drum cahaya hitam iblis yang berasal dari teknologi sticks kuno ini Setelah berbicara si pria lanjut memukulkan stick drum miliknya dengan keras Dalam sekejap mata gelembang suara yang tak terhitung jumlahnya mengembun menjadi cahaya hitam dan langsung menuju ke arah Xiaoyan Xiaoyan juga pada saat ini menyipitkan matanya sebelum akhirnya Xiaoyan bergumam bahwa sudah waktunya bagi Xiaoyan untuk mencoba teknik baru miliknya Setelah Xiaoyan selesai berbicara Guntur yang agung pada saat ini mulai memenuhi tubuh Xiaoyan dan mengembun di tinju Xiaoyan Kali ini Xiaoyan tidak menggunakan api dan hanya kekuatan guntur kuat yang berkedip-kedip di tubuh Xiaoyan Dalam sekejap mata kekuatan guntur yang agung pada saat ini benar-benar mengalir dari tubuh Xiaoyan Sesaat kemudian pada akhirnya guntur mengembun menjadi kelapa naga Raungan naga yang memekakan telinga juga pada saat ini bisa terdengar bersamaan dengan kelapa naga guntur yang besar muncul dari kehampaan Sesaat kemudian tubuh dari naga ini pada akhirnya segera tersapu seolah-olah naga ini telah bersembunyi dari kehampaan Naga petir yang panjangnya ratusan meter pada saat ini benar-benar segera melesat menghadapi cahaya hitam Ekor naga yang berkedip-kedip pada saat ini tersapu menghalangi dan menghancurkan bayangan hitam dalam sekejap Xiaoyan pada saat ini mengeluarkan teknik barunya yang bernama seribu ilusi naga guntur penghancur Naga guntur yang baru saja menghancurkan cahaya hitam pada saat ini segera kembali meraung dengan marah dan melesat ke arah si pria Sambaran petir yang mengejutkan ini benar-benar membuat si pria pada saat ini terkejut Sosoknya pada akhirnya membuang stick drum di tangannya dan langsung mengepalkan tinjuknya ketika memukul kelapa dari drum Sesaat kemudian cahaya hitam yang lebih kuat juga menyapu dan benar-benar bertabrakan dengan naga guntur Begitu benturan terjadi kekuatan yang jauh lebih kuat pada saat ini segera kembali melonjak dari naga guntur Mata pria itu pun langsung menjadi semakin gelap dan pada saat ini sosoknya hanya bisa terdiam Energi yang dipenuhi dengan kekerasan juga pada saat ini segera melonjak ke segala arah Imbas dari energi benturan ini benar-benar membuat hutan yang berada di sekitar hancur berkeping-keping Pada saat yang bersamaan suara marah seketika terdengar dari ujung kejauhan Suara tersebut bersumber dari pria yang pada saat ini sedang membentuk segel di tangannya Sosoknya berteriak kepada pria yang sedang berhadapan dengan Xiaoyan yang bernama Macen Sosoknya bertanya apa yang pada saat ini dilakukan oleh Macen Mereka telah mencapai tahap akhir dari pembentukan segel ini Beberapa sosok juga pada saat ini seketika datang dari kejauhan Salah seorang di antara sosok-sosok ini juga segera bertanya kepada Macen Sosoknya bertanya apakah ada seseorang yang mengganggu mereka Salah seorang lainnya pada saat ini segera bertanya kepada Macen Apakah Macen pada saat ini membutuhkan bantuan mereka Sementara itu di pusat benturan Macen pada saat ini masih menatap tajam ke pusat benturan Karena pada saat ini bayangan drum milik Macen pada saat ini Sepertinya tidak akan bisa bertahan lebih lama Retakan perlahan-lahan muncul di bayangan drum milik Macen Dan sosoknya pada saat ini mengerutkan kening Pada akhirnya sesaat kemudian Apa yang baru saja difikirkan oleh Macen benar-benar terjadi Benturan dasyat pada saat ini melonjak Mengakibatkan sosok Macen seketika terpental Drum yang ia banggakan juga pada saat ini benar-benar bolong Akibat serangan dari naga gontur milik Xiaoyan Begitu sosoknya menstabilkan tubuhnya Sosoknya pada saat ini memuntahkan seteguk darah Dan menatap ke arah Xiaoyan dengan perasaan ngeri Sesaat kemudian Macen segera menoleh ke arah sosok yang baru saja berbicara Macen bertanya apakah Shashi akan tetap berdiri di sana Untuk menyaksikan pertempuran Sebaiknya mereka pada saat ini menghabisi orang ini bersama-sama Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini melirik ke arah sosok-sosok yang baru saja muncul Xiaoyan segera menyadari bahwa total di antara mereka ada hampir 10 orang Xiaoyan hanya bertiga Dan dari segi jumlah kelompok Xiaoyan benar-benar secara alami akan menderita Terlebih lagi fluktuasi aura yang dipancarkan oleh pemimpin yang baru saja datang ke sini juga cukup kuat Sementara itu di sisi lain Mata dari Shashi langsung menatap ke arah Xiaoyan Dan ia bisa merasakan adanya 20 juta orijin ki di tubuh Xiaoyan Sosoknya sedikit mengerutkan kening sebelum akhirnya menatap ke arah Lei Ji dan Wu Zhen Setelah merasakan energi dari ketiga sosok kelompok Xiaoyan Dan pada akhirnya Shashi segera mulai berbicara Sosoknya memandang ke arah Macen dan berkata bahwa Macen tidak akan bisa menghadapi orang ini Oleh karena itu serahkan orang ini kepadanya dan ia akan menghadapi dua sosok yang tersisa Mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini menyipitkan matanya ketika menatap ke arah sosok yang bernama Shashi Xiaoyan pada saat ini bisa merasakan bahwa aura yang meledak dari sosok ini setidaknya memiliki 36 juta bintang di lautan bintangnya Di sisi lain pada akhirnya setelah menatap ke arah Xiaoyan Shashi pun seketika melonjakan aura miliknya Lautan orijin ki yang agung meledak keluar dari tubuhnya dengan total 36 juta Momentum yang kuat pada saat ini langsung menyapu ke arah Xiaoyan Dan kekuatan penindasan ini jauh lebih kuat daripada milik Macen Merasakan tekanan ini Xiaoyan juga pada saat ini kembali menyipitkan matanya Xiaoyan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa kekuatan dari pria ini bahkan lebih kuat daripada Macen Terima kasih telah menonton!